Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa TNI Angkatan Laut menyelamatkan warga negara asing usai terapung-apung selama 8 jam. Penyelamatan dilakukan setelah petugas kapal mengirimkan sinyal saat berada di zona eklusif ekonomi Indonesia. Pengawas melamporkan, IP25 sudah terapung garam jauh. KRI John Lee 358 melaksanakan SAR terhadap seorang ABK MTST Katerinan yang jatuh ke laut atau man overboard di Laut Natuna Utara. Kapal tanker MTST Katerinan berbendera Singapura berlayar dari Rusia menuju Malaysia. Saat berada di zona eksklusif ekonomi Indonesia, kapal tanker ini mengirimkan distrik signal bahwa salah seorang ABK-nya terjatuh ke Laut Natuna Utara. Distrik signal merupakan alat berbentuk tabung yang ketika ditembakkan ke udara, akan mengeluarkan asap dan nyala api hampir mirip dengan kembang api. Setelah melakukan pencarian, KRI John Lee 358 pada Sabtu pagi akhirnya berhasil menemukan ABK yang terjatuh ke laut atas nama Afoldine Artem 22 tahun. Meskipun sempat mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis akibat terombang-amping gelombang laut selama 8 jam, namun ABK asing ini berhasil dievakuasi prajurit TNI Angkatan Laut. Dari Medan, Yudha Bahar, INews, melaporkan.